Indonesia merupakan salah satu negara berpengaruh di dunia. Dilansir laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Indonesia punya posisi tawar yang cukup besar dalam pengambilan keputusan terkait isu-isu bilateral, regional, dan isu-isu global. Oleh karena itu, tak ayal jika Indonesia banyak diberi julukan unik oleh negara-negara di berbagai belahan dunia. Penasaran apa saja julukan Indonesia yang diberikan dunia? Tonton video ini sampai selesai. Salah satu julukan Indonesia yang sudah tidak asing lagi di telinga kita adalah Zamrut Katulistiwa. Julukan ini diberikan dunia karena letak geografis Indonesia yang berada tepat di garis Katulistiwa. Oleh karena itu, Indonesia menjadi negara yang terkena sinar matahari secara langsung dan terus-menerus. Hal ini membuat iklim di Indonesia berjenis tropis. Indonesia juga dijuluki sebagai negara multikultural. Sebab, Indonesia dikenal sebagai negara yang punya keragaman budaya yang tinggi. Tercatat, Indonesia punya 300 kelompok etnis dan beragam bahasa. Selain itu, Indonesia juga mengakui enam agama berbeda, yakni Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Semua keragaman ini bersatu padu dalam semboyan bineka tunggal ika. Indonesia juga diberi julukan paru-paru dunia. Julukan ini diberikan karena Indonesia punya kawasan hutan hujan tropis yang luas. Sebagian populasi hutan hujan tropis di dunia tersebar di Indonesia. Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan hutan hujan tropis terluas di dunia setelah berhasil dan Republik Demokratik Kongo yang masing-masing ada di peringkat pertama dan kedua. Selain Zamrut Katolistiwa, negara multikultural, dan paru-paru dunia, Indonesia juga terkenal dengan julukan Negeri Seribu Candi. Julukan ini diberikan karena Indonesia punya banyak candi yang tersebar di seluruh pulau. Dilansir laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Indonesia punya lebih dari seribu candi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tentu punya deretan pulau yang banyak. Oleh karena itu, selain dijuluki Negeri Seribu Candi, Indonesia juga dijuluki Negeri Seribu Pulau. Dilansir laman resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Indonesia kini memiliki 17.504 pulau. Dari jumlah tersebut, ada tiga provinsi dengan jumlah pulau paling banyak. Tiga provinsi tersebut, yakni Provinsi Kepulauan Riau, 2.408 pulau, Provinsi Papua Barat, 1.945 pulau, dan Provinsi Maluku Utara, 1.474 pulau. Indonesia juga terkenal dengan julukan Surga Dunia. Sebab, Indonesia dianggap sebagai negara yang punya daya pikat akan keindahan alam dan keindahan destinasi wisatanya. Dilansir laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, pada 2022 lalu, Indonesia bahkan pernah dinobatkan sebagai negara terindah di dunia. Saat itu, Indonesia mengalahkan Selandia Baru dan Kolombia yang masing-masing ada di peringkat kedua dan ketiga. Indonesia punya keanekaragaman hayati yang tinggi. Dilansir laman resmi Indonesia Climate Change Trust Fund, Indonesia punya keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Tercatat, Indonesia punya 25 persen spesies dunia, 3.429 jenis ikan air laut, dan 39 persen jenis ikan karang. Oleh karena itu, Indonesia dijuluki negara mega biodiversitas. Itulah julukan-julukan yang diberikan dunia kepada Indonesia. Sudah sepatutnya kita sebagai warga negara, serta penerus bangsa, untuk tetap menjaga kelestarian, dan keragaman serta kerukunan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! sub indo by broth3rmax